Hai mas mas ganteng, Ultrasconer kembali hadir untuk menyajikan informasi terbaru seputar sepak bola dunia. Jangan lupa tekan tombol like, komen, and subscribe, serta simak sampai habis agar tahu berita selengkapnya. Fan Manchester United, patenkan duet Cristiano Ronaldo dan Edinson Cavani. Manchester United telah mengalahkan Tottenham 3-0 berkait gol dari Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani, dan Marcus Rashford. Fan Manchester United ingin duet striker baru Cristiano Ronaldo dan Edinson Cavani tetap ada, setelah mereka bersatu padu untuk mencetak gol melawan Tottenham. United membutuhkan respon besar-besaran setelah dipermalukan 5-0 di tangan Liverpool pekan lalu, dan itulah yang mereka dapatkan dalam kemenangan 3-0 yang hampir nyaman atas sports. Ole Gunnar Solskjaer memilih untuk mengubah formasinya untuk pertandingan, membuang 4-2-3-1 yang bermasalah dan kembali ke 3-4-1-2 yang telah membantunya dengan baik di masa lalu. Formasi tersebut juga membuat Ronaldo dan Cavani bermain sebagai duet mencolok untuk pertama kalinya, dan keduanya membuat keajaiban bersama untuk menggandakan keunggulan United di babak kedua, setelah pemain Portugal itu membuka skor di 45 menit pertama dengan tendangan volley yang memukau. Fernandes mengatur gol pertama, dan dia terlibat lagi untuk yang kedua, saat dia mencuri bola dari Oliver Skip sebelum mengopernya ke Ronaldo. Pemain nomor 7 United kemudian melakukan keterampilan luar biasa untuk menghindari Skip sebelum memberikan umpan terobosan ke Cavani, yang dengan mudah mengecoh Hugo Lloris dan mencetak gol. Itu adalah gol fantastis yang menunjukkan potensi kerjasama striker baru United, dan penggemar ingin melihat lebih banyak lagi. Pemain pengganti Marcus Rotspot akan menutup kemenangan di penghujung pertandingan dengan penyelesaian klinis lainnya, karena penampilannya yang bagus sejak kembali dari cedera berlanjut. Pada babak pertama, mantan pemain sport Jermain Devo memuji gol Ronaldo. Ini adalah penyelesaian yang luar biasa, katanya kepada Sky Sport. Jika Anda melihat pergerakannya, pergerakan umpan silangnya tidak bisa dipercaya. Dia mengambil satu langkah untuk menjaga dirinya tetap di sisi, dan kemudian berputar ke belakang dan penyelesaiannya luar biasa. Ini adalah hal-hal yang Anda katakan kepada striker muda dengan tendangan volley, selalu berusaha tetap santai dan menjaga bola tetap rendah, selalu melewati keeper. Dia telah melakukan ini sepanjang karirnya, tetapi pergerakannya di sini tidak dapat dipercaya. Itu adalah penyelesaian yang sulit dari sudut itu. Man of the Match Tottenham vs Manchester United Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match Tottenham vs Manchester United, pekan ke 10 Liga Inggris atau Liga Premier 2021-2022, Sabtu 30 Oktober 2021. Permain tandang kali ini, Manchester United membungkus 3 poin lewat kemenangan 3-0. Cristiano Ronaldo membuka keunggulan 39, lalu Edenson Cavani 64 dan Marcus Rashford 36 ikut menyumbang gol. Tottenham mencoba melawan, tapi permainan Harry Kane dan kawan-kawan tidak maksimal. Hasil ini jadi pukulan telak bagi Nuno Espirito Santo dan squadnya. Aksi Ronaldo Cristiano Ronaldo membuat kontribusi besar untuk kemenangan Manchester United kali ini. Dia mencetak gol pertama untuk membuka keunggulan dan membuat asis untuk gol kedua. Gol Ronaldo datang di momen krusial untuk menghentikan gempuran sports, lalu dia menunjukkan visi bermain dengan asis untuk gol Cavani. Ronaldo membuat total 2 tembakan, 37 sentuhan, 82% umpan sukses, 2 umpan kunci, 1 dribble sukses, dan menang 2 duel udara. Buskur memberikan rating 8,5 untuk performa Ronaldo, tertinggi di antara pemain lain di lapangan. Ole jelaskan perubahan formasi Manchester United versus Tottenham Ole Gunasogjar telah mengubah formasi Manchester United dalam pertandingan melawan Tottenham pada hari Sabtu. Ole Gunasogjar telah menjelaskan mengapa Manchester United mengubah formasi untuk pertandingan Sabtu melawan Tottenham. United kalah 5-0 dari Liverpool akhir pekan lalu, dan hasil itu berarti perubahan tak terelakkan untuk kunjungan The Reds ke Spurs. Kepala Ultrafod mempertimbangkan masa depan Sojard di klub setelah penghinaan hari Minggu melawan Liverpool. Namun Sojard tetap memimpin dan pelatih Norwegia itu memilih formasi 3-5-2 untuk melawan Tottenham daripada 4-2-3-1. Formasi 4-2-3-1 telah identik dengan masa jabatan Sojard, tetapi United terlihat rentan secara defensif dalam sistem itu. Sojard berbicara sebelum pertandingan Tottenham untuk mengungkapkan alasan dibalik pemilihan timnya. Kami telah menempatkan beberapa pemain yang lebih berpengalaman di sana, kata Sojard kepada Skyspot. Kami perlu memiliki pengalaman itu dan fondasi yang kuat untuk tampil, itu yang utama. Kami perlu mengontrol permainan dengan dan tanpa bola. Dengan bola, jika Anda memiliki pemain di posisi yang berbeda, maka kami perlu menggunakan seluruh lebar lapangan. Itulah tanggung jawab pullback atau wingback sekarang. Kami memiliki pemain seperti Chris Dano dan Edinson di lebar. Terima kasih telah menonton!